Tiga hari kemudian, berita besar menyebar ke seluruh kota Dewa Api, menyebabkan kegemparan besar di Dunia Tengah. Apa, Feng Chen menjadi tetua kehormatan di Sky Hall? Apa yang dilakukan Aula Langit? Mereka sebenarnya melindungi Feng Chen di depan umum. Mungkinkah ada hubungan yang tidak diketahui antara Feng Chen dan Aula Langit? Untuk sesaat, nama Feng Chen menyebar ke seluruh Dunia Tengah, menjadi fokus diskusi semua orang. Feng Chen, karena batasan Aula Langit, Anda hanya dapat memilih tiga harta dari tebing harta karun. Anda hanya memiliki dua jam, dan saya tidak dapat membantu Anda. Suan Feng Qi membuka pavilion harta karun yang disegel belum lama ini dan perlahan berkata, Tiga harta sudah cukup. Tujuan utama Ye Chen Feng adalah pembatasan kuat yang muncul di ujung tebing harta karun, jadi tiga peluang sudah cukup baginya. Ayo pergi, aku akan membawamu masuk. Setelah mengatakan itu, Suan Feng Qi membawanya ke pavilion harta karun. Setelah melewati lapisan pembatasan, mereka tiba di ujung pavilion harta karun. Feng Chen, besiaplah, aku akan membuka treasure cliff. Suan Feng Qi menasihati, lalu membuka tebing harta karun yang seperti dinding tipis. Segera, permukaan tebing harta yang sehalus cermin mulai terdistorsi. Sejumlah besar harta yang disegel dalam batasan keluar satu demi satu, seperti meteor yang melesat melintasi langit, melesat melintasi mata Ye Chen Feng dan yang lainnya. Berdengung. Berdengung. Setelah tebing harta karun dibuka, Ye Chen Feng meningkatkan kemampuan deduksi otak pemakan dewa hingga batasnya dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk merasakan harta pembatas satu per satu, mencari target. Setelah waktu sekitar setengah batang dupa, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat merasakan batasan yang kuat muncul. Ye Chen Feng segera mengendalikan diagram dao pedang dan diagram dao hidup dan mati untuk muncul di tubuhnya, membentuk tangan raksasa niat dao yang menutupi langit dan meraih harta karun pembatasan. Yang paling. Ketika tangan raksasa niat dao meraih harta pembatasan, Ye Chen Feng segera menyimpulkan niat dao hingga batasnya dan meraih harta karun itu. Pembatasan pada permukaan harta itu bergetar hebat dan retak. Pada akhirnya, batasan pada permukaan harta karun itu dihancurkan secara paksa oleh tangan niat dao Ye Chen Feng. Sebuah kotak besi hitam pekat muncul di udara dan ditangkap oleh tangan raksasa niat dao. Pil binatang suci. Membuka kotak logam hitam, Ye Chen Feng menemukan biskor seukuran kepalan tangan di dalamnya. Isinya biskor yang agung. Dilihat dari biskor milik biskor, biskor ini bukanlah sekret biskor tingkat rendah biasa. Itu adalah sekret biskor tingkat menengah, yang langka bahkan di dunia tengah. Setelah menyimpan pil binatang suci kelas menengah ke dalam cermin semesta, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan saat dia mencari target berikutnya. Dengan sangat cepat, batasan mengerikan lainnya muncul, dan batasan ini lebih kuat daripada batasan pil hewan suci. Ini membuat Ye Chen Feng sangat tertarik padanya, dan dia segera mengendalikan dua diagram dao untuk memadatkan niat dao yang besar, dan meraih ke depan. Saat tangan besar niat dao meraih bola cahaya pembatasan, itu segera menghasilkan kekuatan yang kuat dan secara paksa menghancurkan tangan niat dao yang dibentuk oleh dua diagram dao. Melihat tangan besar niat dao dihancurkan oleh pembatasan yang mengerikan ini, diagram lima elemen dao muncul di tubuh Ye Chen Feng dan melepaskan pola lima elemen dao yang kuat, yang bergabung dengan tangan besar niat dao yang penuh dengan retakan. Itu dengan cepat memperbaiki retakan di tangan besar niat dao dan terus-menerus merobek batasan yang menakutkan itu. Setelah tangan besar dari niat dao dan bola cahaya pembatasan menemui jalan buntu selama lebih dari 10 napas waktu, akhirnya menghancurkan pembatasan yang menakutkan, mengungkapkan kotak logam hitam, yang disambar oleh tangan besar niat dao. Harta karun apa yang ada di dalamnya? Dipenuhi rasa ingin tahu, Ye Chen Feng membuka kotak logam hitam dan menemukan sepotong kecil sum-sum tulang berwarna merah darah tersegel di dalamnya. Menilai dari kekuatan yang terkandung dalam sum-sum tulang berwarna merah darah, potongan kecil sum-sum tulang ini diduga adalah sum-sum naga, yang merupakan bahan terbaik untuk mengeraskan tubuh seseorang. Fondasi Sky Hall terlalu menakutkan. Mereka bahkan punya sum-sum naga. Ye Chen Feng bertanya-tanya seberapa besar garis keturunan naganya akan meningkat setelah dia memurnikan sum-sum naga ini. Ye Chen Feng bahkan lebih puas dengan panen ini. Dia menyimpannya dan tidak bergerak lagi. Dia dengan sabar menunggu harta karun pembatasan terakhir dan paling menakutkan muncul. Waktu perlahan mengalir. Dalam waktu singkat, dua jam hampir habis, namun harta karun yang menakutkan itu masih belum muncul setelah waktu yang lama. Namun, Ye Chen Feng masih tidak berniat mengambil langkah untuk merebut harta pembatasan lainnya. Ia terus menunggu dengan sabar. Akhirnya, ketika ada kurang dari sepuluh nafas waktu yang tersisa sebelum dua jam berlalu, harta karun yang membuat hati Ye Chen Feng bergetar muncul. Begitu harta pembatasan ini muncul, Ye Chen Feng jelas merasakan sedikit tekanan berat. Dia tidak ragu untuk memanggil empat diagram dao dan jiwa pedang perunggu, melakukan semua yang dia bisa untuk menaklukkan harta karun yang menakutkan ini. Retakan. Ketika tangan raksasa yang terbentuk dari empat diagram dao mencengkeram harta restriksi, tangan itu langsung terguncang oleh restriksi yang kuat, menyebabkan retakan muncul di permukaannya. Pada saat ini, jiwa pedang perunggu berubah menjadi pedang cahaya tajam yang tak tertandingi yang cukup untuk membelah langit dan bumi. Itu dengan kejam menebas, dengan paksa membelah celah dalam batasan yang menakutkan ini. Tangan niat dao, meledak. Waktunya terbatas. Ketika pembatas itu terbuka, Ye Chen Feng segera meledakkan tangan ceroboh yang terkondensasi dari empat diagram dao, terus merobek pembatas itu, menyebabkan seluruh pembatas itu dipenuhi dengan retakan. Jiwa pedang perunggu, hancurkan. Ketika hanya ada tiga nafas waktu yang tersisa, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk meluncurkan serangan paling fatal, merobek batasan yang rusak parah dalam satu gerakan. Kotak emas gelap yang memancarkan cahaya redup jatuh dari kehampaan ke tangan Ye Chen Feng. Dan saat ini, dua jam sudah habis. Formasi kuno di pavilion harta karun diaktifkan, mengirim Ye Chen Feng dan Suan Feng Si, yang wajahnya penuh keterkejutan, keluar dari tebing harta karun. Feng Chen, kamu benar-benar mendapatkan item ini. Melihat kotak emas gelap di tangan Ye Chen Feng, Suan Feng Ki juga sangat terkejut dan bertanya dengan heran. Ketika Ye Chen Feng membuka kotak emas gelap itu, dia menemukan liontin giok putih susu yang tampak sangat biasa tanpa ukiran apapun tergeletak di dalam kotak dalam diam. Senior, dari mana asal usul liontin giok ini? Ye Chen Feng berulang kali mengukur liontin giok putih dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia bertanya. Liontin giok ini adalah salah satu dari sepuluh harta paling kuno di tebing harta karun. Namun, liontin giok ini telah diwariskan begitu lama, namun belum ada yang bisa menguraikan rahasianya. Namun, saya yakin liontin giok ini tidak sederhana. Namun, saya tidak tahu bagaimana menguraikan rahasianya, kata Suan Feng Ki. Maka junior ini akan menunggu untuk mempelajarinya dengan benar. Ye Chen Feng siap untuk meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk mencoba menguraikan rahasia liontin giok putih ini. Feng Chen, dunia tengah tidak begitu damai akhir-akhir ini. My Sky Hall mengirim para ahli untuk menyerang pantom. Karena itu, Anda harus tinggal di Sky Hall selama periode waktu ini. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini, kata Suan Feng Ki. Baiklah, maka junior ini akan tinggal di aula langit untuk jangka waktu tertentu. Panen Ye Chen Feng baru-baru ini terlalu melimpah. Dia benar-benar ingin menghabiskan waktu untuk mencernanya secara perlahan. Pertama, dia akan menerobos ke transformasi ketiga dari sembilan transformasi, kemudian memahami dua kemampuan ilahi transformasi tiga kali api surgawi dan gambar cermin kemampuan ilahi. Kemudian, dia akan menerobos ke alam kaisar binatang peringkat kelima. Baiklah, Feng Chen, saya bersiap untuk mengasingkan diri selama beberapa hari untuk membuat persiapan terakhir untuk meminum pil kelahiran kembali. Aku tidak akan menemanimu, Suan Feng Ki berkata perlahan. Maka junior ini tidak akan mengganggu senior. Setelah berbicara, Ye Chen Feng meninggalkan pavilion harta karun yang dijaga oleh Suan Feng Ki dan menemukan Suan Hong Zheng di luar. Mengikutinya, dia memasuki alam dewa api yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dia menemukan gua terpencil dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. 1212. The Royal Saint Pill. Saya bertanya-tanya ke alam apa pil ini dapat membantu saya mengolah tubuh fisik saya. Ye Chen Feng menyegel guanya dan menyesuaikan napasnya selama beberapa jam. Setelah menyesuaikan kondisinya ke puncaknya, dia mengeluarkan Royal Saint Pill yang telah disempurnakan Master Nirvana selama kompetisi dan menelannya. Ledakan. Saat Royal Secret Pill memasuki tubuh Ye Chen Feng, lapisan demi lapisan energi obat yang tak terbatas meletus darinya, langsung membuka tubuh Ye Chen Feng. Seolah-olah gelombang energi melonjak melalui meridiannya, menyebar ke seluruh tubuhnya, mendatangkan malapetaka dan kehancuran. Gelombang rasa sakit yang merobek menyebar ke seluruh tubuh Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya seperti bola menggelinding dari energi obat agung dari Royal Saint Pill, seolah bisa meledak kapan saja. Menahan rasa sakit yang merobek, Ye Chen Feng dengan cepat mengedarkan Dewa Sembilan Transformasi. Dia dengan paksa mengompres energi obat eksplosif dari Royal Saint Pill ke titik akupuntur senmen di pergelangan tangannya, mempercepat transformasi mutiara roh sejati di titik akupuntur senmen. Pada saat yang sama, dia mengendalikan organ dalamnya untuk menyatu dengan energi obat dari Royal Saint Pill, memungkinkan tubuh fisiknya mengalami transformasi yang lebih dalam. Royal Saint Pill telah menjalani baptisan Pill Tribulation, jadi energi obat yang dikandungnya sangat murni dan luas. Itu memungkinkan mutiara roh sejati di titik akupuntur senmen dan transformasi organ dalamnya menjadi lebih cepat. Namun, tubuh roh sejati ke tubuh astral adalah lompatan besar dalam tubuh fisik. Tidak hanya meningkatkan kekuatan tubuh fisik, tetapi yang lebih penting, itu menggali potensi tubuh fisik dan mengubah esensi tubuh fisik. Oleh karena itu, untuk mengubah tubuh roh sejati menjadi tubuh astral, diperlukan energi yang sangat besar. Hanya satu Royal Saint Pill mungkin tidak cukup. Untungnya, Ye Chen Feng telah memperoleh sebagian kecil dari Dragon Marrow dari Tresor Cliff. Dengan energi naga yang kuat dari Sum Sum Naga, dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan transformasi sembilan dewa transformasi ke alam tubuh astral. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng mengandalkan keyakinannya yang pantang menyerah dan daya tahan yang luar biasa untuk terus menyempurnakan energi obat dari Royal Saint Pill. Setelah upaya tanpa henti, dia menggunakan hampir sepuluh hari untuk akhirnya memurnikan energi obat murni dari Royal Saint Pill ke titik akupuntur senmen dan organ dalamnya, memungkinkan tubuh fisiknya menyelesaikan sepertiga dari transformasi. Meridian dan tubuh fisiknya yang terus-menerus robek juga dengan cepat disembuhkan di bawah mutiara kehidupan spiritual. Jika dia tidak memiliki mutiara spiritual kehidupan, Ye Chen Feng tidak akan berani memperbaiki tubuh fisiknya dengan gila-gilaan tanpa mempedulikan biayanya. Kesulitan mengubah tubuh roh sejati menjadi tubuh astral tidaklah kecil. Kesulitan mengubah tubuh adil berada di luar imajinasi Ye Chen Feng. Namun, dia percaya bahwa begitu tubuh fisiknya menyelesaikan transformasi, tubuh fisiknya pasti akan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dia akan melampaui Saint Beast tingkat rendah biasa. Hanya mengandalkan tubuh fisiknya saja, dia akan mampu melawan ahli alam nirvana biasa. Ye Chen Feng menyesuaikan pernafasannya dan menyembuhkan luka pada tubuh fisiknya. Kemudian, dia mengeluarkan potongan kecil Dragon Marrow yang disegel di dalam kotak hitam kecil. Itu tak ternilai harganya. Meskipun tubuh True Dragon panjangnya ribuan meter dan potongan kecil Dragon Marrow ini hanya sebagian kecil dari tubuhnya, True Dragon telah lama punah di benua Dohun. Selain itu, kekuatan naga sejati melampaui kekuatan Dao Sein. Oleh karena itu, nilai potongan kecil Dragon Marrow ini jauh melebihi nilai Royal Sein Pill. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Bahkan ahli nirvana rilem akan memperebutkannya jika mereka melihatnya. Setelah membuka segel kotak hitam kecil, Ye Chen Feng segera merasakan vitalitas yang luar biasa dan kekuatan naga di dalam sum-sum naga. Perlombaan naga memang ras yang misterius dan kuat. Naga sejati ini mungkin telah mati bertahun-tahun yang lalu, tetapi sum-sum naga yang ditinggalkannya masih mengandung vitalitas yang luar biasa. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Skyhole mendapatkan sepotong kecil Dragon Marrow ini. Menatap sum-sum naga merah cerah, Ye Chen Feng menyedot sebagian kecil dari sum-sum naga ke dalam tubuhnya. Energi yang terkandung dalam Dragon Marrow bahkan lebih keras dan kuat daripada Royal Sein Pill. Saat energi kekerasan melonjak ke tubuh Ye Chen Feng, itu segera mengamuk melalui meridian dan titik akupunturnya, dengan sembrono menghancurkannya. Ye Chen Feng sudah memperkirakan kesulitan menyempurnakan sum-sum naga. Ketika Dragon Marrow dengan ceroboh menghancurkan tubuh fisiknya, dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengedarkan sembilan transformasi Dewa Transformasi dengan kecepatan tinggi, menggunakan primal Chaos Divine Wood untuk menekan Dragon Marrow yang kejam. Pada saat yang sama, dua mutiara suci bawaan yang telah disempurnakan ke dalam tubuhnya membantunya memperbaiki tubuh fisiknya yang rusak, mencegah tubuh fisiknya dihancurkan oleh sum-sum naga. Mengaum Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan sum-sum naga dengan seluruh kekuatannya, raungan naga yang menakutkan terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Bahkan dengan primal Chaos Divine Wood yang menekan Dragon Marrow, tubuh fisiknya yang kuat masih bisa dihancurkan oleh Dragon Marrow. Peng-peng-peng Semua meridian dan tubuh fisik Ye Chen Feng dihancurkan oleh Dragon Marrow yang kejam. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur, membuatnya merah. Cedera pada tubuh fisiknya terus memburuk, tetapi Ye Chen Feng, yang memiliki kemauan yang sangat kuat, seperti patung. Dia duduk di tempat dalam keheningan, dan alisnya bahkan tidak berkerut. Seolah-olah rasa sakit itu tidak terjadi padanya sama sekali. Menahan rasa sakit yang tidak manusiawi dan memurnikan sebagian kecil dari sum-sum naga, Ye Chen Feng mengabaikan luka di tubuh fisiknya dan terus menyerap sum-sum naga ke dalam tubuhnya, menyempurnakannya dengan sekuat tenaga dan mempercepat transformasi tubuh fisiknya. Seiring waktu berlalu, meridian dan organ dalam Ye Chen Feng benar-benar dihancurkan oleh Dragon Marrow. Semakin banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya, benar-benar membasahi pakaiannya. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli sama sekali, karena sum-sum naga bukan hanya benda suci untuk tempering tubuh, itu memiliki efek yang lebih besar, dan itu adalah untuk menghasilkan darah dan bertukar darah. Darah di tubuh Ye Chen Feng adalah darah yang paling biasa. Jika dia bisa memadukan darah di tubuhnya dengan darah naga dan meningkatkan kualitas darahnya, dia akan benar-benar terlahir kembali. Saat Ye Chen Feng menyempurnakan sum-sum naga, garis keturunan naga di tubuhnya juga berubah. Tanpa sadar, keturunan naga yang telah menyatu dengan sum-sum naga dalam jumlah besar telah mencapai kelas 8. Setelah dibakar, itu bisa langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak 8 kali, dan itu juga bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur dari bentuk jiwa binatangnya. Dengan evolusi keturunan naga, tubuh fisik saya dan mutiara roh sejati telah berubah 2 per 3. Jika tidak ada yang salah, saya seharusnya dapat menyelesaikan transformasi terakhir dalam waktu sekitar 5 hari dan berkultivasi ke alam tubuh adil. Merasakan perubahan pada tubuhnya dan mutiara roh sejati, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan mutiara kehidupan spiritual untuk terus menyembuhkan luka-lukanya. Dia menyerap sisa dragon marau ke dalam tubuhnya dan mempercepat transformasi tubuh fisiknya. Setelah sekitar 3 hari, semua sum-sum naga yang berharga telah disempurnakan ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Di bawah transformasi sum-sum naga, tubuh fisik Ye Chen Feng, 5 jeroan, dan 6 usus telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Untayan energi baru muncul di Shen Men Achu Poinnya. Untayan energi baru ini memiliki kualitas yang jauh melampaui kekuatan roh sejati dan mengandung kekuatan benar yang kuat. Munculnya kekuatan adil berarti bahwa Ye Chen Feng akan menyelesaikan transformasi paling mendasar, dan dia hanya selangkah lagi dari transformasi keranah tubuh adil. Sama seperti Ye Chen Feng menahan rasa sakit dan meminjam kekuatan sum-sum naga untuk menerobos ke alam tubuh benar, awan gelap tak berujung tiba-tiba muncul di langit di atas kota Dewa Api, mengunci ke alam Dewa Api yang tersembunyi di kehampaan. Kesengsaraan fisik? Saya benar-benar menarik kesengsaraan fisik. Ye Chen Feng tiba-tiba terbangun dari kultivasinya. Dia tidak menyangka bahwa memurnikan sum-sum naga akan menarik kesengsaraan tubuh. Namun, Ye Chen Feng tidak terkejut dengan munculnya kesengsaraan tubuh. Sebaliknya, dia bahagia. Dia perlu meminjam kekuatan eksternal untuk menyelesaikan langkah terakhir transformasi, dan kesengsaraan tubuh adalah pilihan terbaik untuknya. 13. Apa yang telah terjadi? Mengapa awan kesusahan muncul di langit dunia Dewa Api? Mungkinkah kedua tetua agung menyempurnakan pelet kelahiran kembali api dan menjalani kelahiran kembali? Xuan Hongzeng, yang sedang berkultivasi di dunia Dewa Api, tiba-tiba merasakan aura awan kesusahan. Dia tiba-tiba terbangun dari kultivasinya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat dia hendak keluar dan menyelidiki, mutiara komunikasi di dadanya tiba-tiba berdering. Setelah itu, suara Ye Chen Feng bergema dari mutiara komunikasi. Kesengsaraan tubuh? Feng Chen akan mengalami kesengsaraan tubuh. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan si kecil ini? Mengalami kesengsaraan tubuh benar-benar tidak pernah terdengar. Setelah mengetahui bahwa awan kesengsaraan tertarik oleh kesengsaraan tubuh Ye Chen Feng, Xuan Hongzeng mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia buru-buru membuka batasan ruang dunia Dewa Api. Gemuruh. Lautan petir muncul di awan kesusahan. Petir dalam jumlah besar melintas di awan kesusahan. Petir itu seperti air pasang, menghancurkan segalanya. Suara guntur yang mengerikan juga tak henti-hentinya, seolah-olah akan menembus gendang telinga seseorang. Apa yang telah terjadi? Mengapa awan kesusahan muncul lagi di langit kota Dewa Api? Apakah Master Aula memurnikan pelet atau seseorang menerobos? Melihat awan kesengsaraan di langit, penduduk kota Dewa Api kembali waspada. Satu demi satu, mereka muncul di jalanan. Petir hitam? Kilat di awan kesusahan sebenarnya berwarna hitam. Petir itu mengejutkan dunia dan kilat hitam itu seperti air pasang. Melihat petir hitam pekat yang terus-menerus merobek awan kesengsaraan, orang-orang terkejut dan kagum. Ayo, kesengsaraan tubuh, bantu saya menyelesaikan transformasi terakhir. Meskipun Ye Chen Feng merasakan kekuatan untuk menghancurkan segalanya di awan kesusahan, fondasinya terlalu dalam. Selain itu, dia memiliki primal chaos di Fine Wood, benda suci yang dapat menahan kekuatan petir. Dia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan tubuh. Dia melepaskan kekuatan tubuh fisiknya tanpa menahan dan menunggu kesengsaraan tubuh turun. Ledakan. Awan kesusahan yang bergulung dengan keras bergetar sesaat. Petir kesengsaraan hitam pekat disertai angin kencang yang mengerikan pecah dari awan kesengsaraan dan membombardir Ye Chen Feng yang berdiri tegak dan penuh semangat juang. Ledakan. Kesengsaraan tubuh yang mengerikan dengan kejam membombardir tubuh Ye Chen Feng. Arus listrik yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di permukaan tubuhnya dan dengan panik menghancurkan tubuh fisiknya, ingin menghancurkannya. Namun, setelah menyempurnakan pelet suci dan sum sum naga, tubuh fisik Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kesengsaraan tubuh pertama tidak dapat melukai tubuh fisiknya sama sekali. Menghadapi serangan malapetaka tubuh, Ye Chen Feng dengan cepat mengaktifkan transformasi sembilan transformasi dewa dan dengan paksa memurnikan petir hitam menjadi acu poin senmennya. Dia menggunakan petir hitam untuk menyempurnakan orproh sejati yang akan berevolusi dan memperkuat tubuh fisiknya. Gemuruh. Saat kesengsaraan pertama akan disempurnakan oleh Ye Chen Feng, kesengsaraan kedua turun. Seluruh api dunia dewa api bergetar di bawah serangan itu. Ye Ye, milik Ye Chen Feng, seluruh alam dewa api bergetar di bawah serangan-serangan-serangan-serangan-serangan-serangan-serangan-serangan-rilem. Ye Ye, Ye Ye, seluruh fire-rilem-rilem-rilem-rilem sedikit ke-rilem-rilem-rilem. Ye Ye, dari Ye got-rilem, rilams-riams-riams-gat-rilem, kepada Ye Ye. Menghadapi petir kesengsaraan tubuh kedua, Ye Chen Feng masih tidak melawan. Dia membiarkan petir hitam membombardir tubuh fisiknya yang kuat. Dia mengaktifkan sembilan transformasi dan terus menyempurnakan petir kesengsaraan tubuh yang mengerikan ke dalam tubuhnya. Setelah memurnikan sejumlah besar petir hitam, tubuh fisik Ye Chen Feng mulai retak. Sejumlah besar darah mengalir keluar terus-menerus. Dia mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Namun, darah dan energi Ye Chen Feng menjadi semakin kuat. Di bawah pemulihan Life Spirit Bed, dia sepenuhnya menahan kerusakan pada tubuh fisiknya dan dengan cepat mengubahnya. Apakah ini Feng Chen reinkarnasi dari binatang purba? Bagaimana tubuh fisiknya bisa begitu menakutkan? Tingkat pertahanan ini mungkin telah melampaui artefak dao bermutu tinggi. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menggunakan daging dan darahnya untuk menahan kesengsaraan tubuh, Suan Hongzeng dan yang lainnya sangat terkejut, mengungkapkan ekspresi ngeri. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan berubah menjadi abu sejak lama setelah diserang oleh kesengsaraan tubuh yang begitu mengerikan. Namun, Ye Chen Feng membiarkan kesengsaraan tubuh menyerang tubuhnya dan meredam dirinya sendiri. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tubuh fisiknya. Ledakan, ledakan. Sekali lagi, ledakan yang memekakan telinga terdengar dari awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras. Gelombang besar guntur meledak dari awan kesusahan, menghancurkan kehampaan dan membombardir tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah dan darah berhamburan kemana-mana. Dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan lagi. Suan Hongzeng dan yang lainnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat bahwa tubuh fisik Ye Chen Feng masih utuh di bawah pemboman yang mengerikan dari awan kesusahan. Ye Chen Feng terus-menerus diserang oleh kesengsaraan tubuh yang merusak. Tubuh fisiknya penuh dengan lubang dan berada di ambang kehancuran. Namun, setelah memurnikan sejumlah besar kekuatan kesengsaraan tubuh, manik roh sejati di meridian gerbang surganya akhirnya berubah menjadi manik astral yang lebih kuat. Transformasi manik astral berhasil, Ye Chen Feng segera mengendalikan energi astral yang kuat untuk menyebar ke seluruh tubuhnya, memperkuat pertahanan tubuh fisiknya. Dia mengarahkan tinjunya ke langit dan mengaktifkan sembilan transformasi dengan kecepatan tinggi. Dia dengan gila menelan petir hitam dan mempercepat transformasi tubuh fisiknya. Adegan mengejutkan ini mengejutkan Suan Hongzeng dan yang lainnya. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Orang gila, anak ini benar-benar orang gila. Ketika orang lain menghadapi kesengsaraan tubuh yang mengerikan ini, mereka akan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Namun, dia melahap kesengsaraan tubuh. Begitu dia diberi cukup ruang untuk tumbuh, kekuatannya mungkin akan naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Suan Hongzeng menarik nafas dalam-dalam dan hanya bisa menghela nafas. Menerima provokasi Ye Chen Feng, kecepatan turunnya kesengsaraan tubuh menjadi semakin cepat. Kekuatannya juga menjadi semakin kuat. Petir hitam tak berujung benar-benar memusnahkan Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan menyebabkan alam dewa api bergetar hebat. Sama seperti Suan Hongzeng memperkuat kekuatan pembatasan di alam dewa api dan menahan serangan destruktif dari petir hitam, Ye Chen Feng menyelesaikan transformasi tubuh fisiknya di bawah pembaptisan kesengsaraan tubuh. Itu berubah menjadi tubuh astral yang lebih kuat. Saat tubuh fisiknya mengalami perubahan kualitatif, garis keturunan naganya yang menyatu dengan sejumlah besar sum-sum naga juga menyelesaikan evolusinya dan mencapai garis keturunan kelas 9. Gemuruh. Saat kesengsaraan tubuh mendekati akhir, awan kesengsaraan yang berjatuhan dengan keras dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi sambaran petir hitam yang setebal lengan anak-anak. Itu seperti celah spasial yang menembus kehampaan saat menghantam Ye Chen Feng. Meskipun momentum petir hitam terakhir ini tidak besar, kekuatan penghancur yang dikandungnya meningkat secara eksponensial. Itu merobek kekosongan dan menghancurkannya tanpa henti. Garis darah dewa dan iblis, nyalakan. Setelah mengembangkan 9 transformasi dewa transformasi ke alam tubuh astral, kekuatan fisik Ye Chen Feng mencapai 100 juta jin. Ketika dia menyalakan garis darah dewa dan iblisnya, kekuatan fisiknya berlipat ganda, mencapai kekuatan 200 juta jin. Pertahanan fisiknya juga mencapai tingkat alat dao kuno. Merusak. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan di tubuhnya seperti gelombang pasang yang menyatu menjadi tinjunya. Dia merangsang mutiara roh mati untuk meletus dengan energi kematian yang mencengangkan saat dia menyambut sambaran petir hitam terakhir dengan pukulan. Ledakan. 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 Petir hitam bertabrakan dengan tinju Ye Chen Feng. Kekuatan 200 juta jin terus meledak, menghancurkan energi petir seperti naga hitam semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Setelah serangkaian bentrokan sengit, kesengsaraan tubuh terakhir dipatahkan oleh Ye Chen Feng dengan kekuatan mutlak. Awan kesengsaraan yang menutupi kehampaan berangsur-angsur menghilang. Tubuh astral memang kuat, namun, tingkat keturunan dewa dan iblisnya agak rendah. Itu hanya bisa memperkuat kekuatan tubuh astralnya sebanyak dua kali. Meskipun Ye Chen Feng sangat puas dengan tubuh astralnya, satu-satunya kelemahan adalah bahwa tingkat keturunan dewa dan iblisnya terlalu rendah. Itu tidak bisa memperkuat kekuatan tubuh astralnya sebanyak tiga kali. Itu agak disesalkan. 1214. Maaf, Balai Guru Suan. Kesengsaraan tubuh barusan menyebabkan keributan besar dan menghancurkan alam dewa api. Ye Chen Feng berganti pakaian baru dan muncul di depan Suan Hongzeng dan yang lainnya dalam sekejap. Feng Chen, Anda mengolah sistem tubuh. Meskipun tubuh Ye Chen Feng tidak terlihat kuat, Suan Hongzeng dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Dalam hal kekuatan fisik, Suan Hongzeng, yang berada di alam nirvana, merasa lebih rendah dari Ye Chen Feng, yang berada di alam aura. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, saya terutama mengolah niat dao dan penyempurnaan tubuh. Suan Hongzeng berpikir bahwa dia telah melihat terlalu banyak bakat luar biasa, tetapi dibandingkan denganmu, mereka terlalu jauh. Suan Hongzeng berkata dengan emosi, kultivasi dengan baik. Saya harap suatu hari nanti, Anda dapat berdiri di puncak dunia tengah. Kemudian, istana surgawi akan mendapat manfaat dari Anda. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku akan bekerja keras. Karena gua kultivasi Ye Chen Feng dihancurkan oleh kesengsaraan tubuh, Suan Hongzeng mengatur sebuah gua yang tenang untuk dia kultivasi. Sudah waktunya untuk menerobos ke level 5 Combat Beast Emperor Realm. Ye Chen Feng berencana untuk meningkatkan kekuatannya ke level 5 Combat Beast Emperor Realm sebelum meninggalkan istana surgawi untuk melakukan perjalanan ke dunia tengah. Sebelum berkultivasi dalam pengasingan, Ye Chen Feng memasuki alam semesta dan memanggil singa darah naga Jin King dan Markis Kian Ming ke sisinya. Markis Kian Ming, saya berjanji untuk membantu Anda menerobos ke alam nirvana. Aku akan memberimu pil suci ini. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda harus memiliki kesempatan untuk mencapai alam nirvana setelah menyempurnakan pil suci ini. Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan memberikan pil suci satu tanda kepada Markis Kian Ming. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Setelah menerima pil suci dari Ye Chen Feng, Markis Kian Ming sangat bersemangat. Meskipun dia dulunya adalah adipati Kerajaan Kirin, nilai ramuan dewa itu terlalu tinggi, dan itu terlalu langka. Dengan statusnya saat itu, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ramuan ilahi kecuali dia memberikan kontribusi besar untuk Kerajaan Kirin. Dragon Blood Lion, Saint Beast Core tingkat menengah ini untukmu. Saya harap Anda dapat dengan cepat mencapai batas binatang surgawi tingkat ke-9 dan menerobos ke tahap Saint Beast. Pada saat itu, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda melewati hukuman surgawi. Ye Chen Feng memberikan inti binatang suci yang diperolehnya dari tebing harta karun kepada Jin King Dragon Blood Lion yang setia. Baiklah, kalian pergi berkultivasi. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan datang ke dunia luar. Dia mengeluarkan Saint Pil yang tak ternilai dan meletakkannya di mulutnya. Bahkan sebelum dia bisa mengunyahnya, Saint Elixir berubah menjadi aliran panas. Seperti banjir yang melonjak, itu mengalir ke tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu panas. Ye Chen Feng menyadari bahwa kekuatan obat dari Saint Elixir seperti air mendidih. Itu mendidih di tubuhnya, membakar tubuh dan organ dalamnya. Sejumlah besar panas mengalir keluar dari pori-porinya. Menahan sensasi terbakar di tubuhnya, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan menutup semua pori-pori di tubuhnya untuk mencegah kekuatan obat dari Saint Elixir bocor. Dia mengedarkan taktik pemakan jiwa berulang kali untuk menyempurnakan kekuatan obat yang membakar di tubuhnya. Karena panas mengerikan yang dikeluarkan oleh Saint Elixir, kulit Ye Chen Feng menjadi merah menyala. Pakaian di tubuhnya tersulut oleh kulitnya yang terbakar dan terbakar menjadi abu. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah tubuh adil, dan tubuh fisiknya menjadi terlalu menakutkan. Meskipun panas yang dikeluarkan oleh Saint Elixir membuatnya merasakan sakit yang luar biasa, itu tidak bisa melukai tubuh fisiknya sama sekali. Mengandalkan daya tahannya yang kuat, Ye Chen Feng menahan sensasi terbakar dan dengan cepat menyempurnakan kekuatan obat dari Saint Elixir ke dalam tubuhnya. Di bawah peningkatan kekuatan obat yang membakar dari Saint Elixir, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat. Dao Will di tubuhnya juga diperkuat di bawah nutrisi dari kekuatan obat Saint Elixir. Dalam waktu sekitar lima hari, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan dan menyerap kekuatan obat Saint Elixir. Jika ahli kaisar binatang tempur level 4 biasa benar-benar menyempurnakan Saint Elixir, mereka bisa langsung menerobos ke kaisar binatang tempur level 6. Namun, fondasi Ye Chen Feng terlalu dalam. Setelah menyempurnakan Saint Elixir, dia hanya bisa berkultivasi hingga batas kaisar binatang tempur level 4. Dia tidak bisa menembus ke level 5 combat beast emperor. Saat Ye Chen Feng mengkonsolidasikan kekuatannya dan hendak mengambil Saint Elixir kedua untuk menerobos ke level 5 combat beast emperor, dia merasakan Suan Hong muncul di luar guanya. Dia berhenti berkultivasi dan mengenakan satu set pakaian baru. Dia menutup batasan kedap suara dan berjalan keluar. Hal Master Suan, apakah kamu mencariku? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat melihat Suan Hong yang tiba-tiba datang berkunjung. Feng Chen, dua orang datang ke istana surgawi kemarin. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman Anda dan memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Mereka ingin bertemu denganmu, kata Suan Hong. Teman-teman saya. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak punya banyak teman di dunia tengah, jadi dia tidak bisa memikirkan siapa yang ingin bertemu dengannya. Hal Master Suan, apa nama kedua orang itu? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Salah satunya disebut Kang Sung Chen, dan yang lainnya disebut Zheng Biue. Kata Suan Hong. Hal Master Suan, di mana mereka? Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang datang untuk menemukannya adalah Kang Sung Chen dan Zheng Biue. Namun, Bai Feng tidak datang. Dia samar-samar menebak bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Bai Feng. Sepertinya mereka benar-benar temanmu. Suan Hong berkata perlahan, ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihat mereka. Setelah berbicara, Suan Hong membawa Ye Chen Feng dan meninggalkan alam Dewa Api. Mereka datang ke aula resepsi Istana Dewa Api. Saat ini, Kang Sung Chen dan Zheng Biue sedang menunggu dengan cemas di aula resepsi. Ketika mereka mendengar langkah kaki dan melihat ke atas, mereka melihat Ye Chen Feng berjalan perlahan dengan seorang lelaki tua dengan aura yang kuat. Mereka sangat gembira dan berdiri dari kursi mereka. Hal Master Suan, bisakah saya berbicara dengan mereka sendirian? Ye Chen Feng berkomunikasi dengan Kang Sung Chen dan Zheng Biue dengan matanya dan berkata, Tentu saja. Suan Hong Zheng dengan senang hati setuju, berbalik, dan pergi. Berjalan ke ruang resepsi, Ye Chen Feng segera membuat batasan kedap suara di ruang resepsi. Dia memandang Kang Sung Chen dan Zheng Biue yang sedikit bersemangat dan berkata, Lan Xia, bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di Istana Surgawi? Di mana Senior Bai Feng? Mengapa dia tidak bersamamu? Sesuatu terjadi pada Bai Feng, kata Kang Sung Chen yang lelah. Lan Xia, jangan cemas. Katakan perlahan. Apa yang terjadi pada Senior Bai Feng? Tanya Ye Chen Feng setelah memberi isyarat agar mereka duduk. Huh, ketika kami bertiga mengembara di dunia tengah, kami mengambil benda spiritual yang berharga di mulut gunung berapi. Juga karena benda spiritual itulah kami bertiga berkonflik dengan orang-orang di lembah pola iblis. Meskipun kami berhasil melindungi benda spiritual dengan kekuatan kami, para ahli lembah pola iblis sangat kuat. Bai Feng yang terluka masih ditangkap oleh mereka. Mereka memberi kami waktu sebulan untuk membawa benda spiritual ke lembah pola iblis sebagai ganti Bai Feng. Jika tidak, kami akan membakar Bai Feng hidup-hidup. Kami tahu bahwa ini adalah jebakan. Selama kami pergi, kami tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tepat ketika kami akan kehilangan semua harapan, kami secara tidak sengaja mengetahui bahwa Anda telah menjadi tetua kehormatan Istana Surgawi dengan nama Samaran. Dan melihat potretmu. Jadi, kami datang ke Istana Surgawi untuk mencoba keberuntungan kami. Kang Sung Chen menceritakan keseluruhan cerita kepada Ye Chen Feng. Lansia, benda spiritual apa yang kamu pilih yang membuat lembah pola iblis berperang denganmu? Ye Chen Feng bertanya dengan cemberut. Itu adalah teratai emas yang terbakar dengan api. Mengatakan demikian, Jiang Xing Chen mengeluarkan teratai api emas yang telah diapetik. Golden Petal Flaming Lotus Melihat teratai emas di tangan Kang Sung Chen, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa itu adalah teratai kelopak emas yang dapat membuat para ahli alam nirvana menjadi gila. Itu adalah Golden Petal Flaming Lotus yang bisa menghancurkan kekuatan hukuman ilahi dunia. Lansia, berapa lama lagi waktu yang kita miliki sampai batas waktu satu bulan? Ye Chen Feng bertanya. Ada kurang dari lima belas hari tersisa, kata Zheng Bi Yue dengan cemas. Ada cukup waktu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ayo pergi, senior. Kita akan meninggalkan Istana Surgawi sekarang dan pergi ke Lembah Pola Iblis untuk menyelamatkan orang. Kita bertiga akan pergi. Kang Sung Chen mengetahui kekuatan Lembah Pola Iblis dan ingin Ye Chen Feng meminta bantuan dari Istana Surgawi. Kami bertiga sudah cukup. Ye Chen Feng memiliki konflik dengan pelindung Lembah Pola Iblis dan bertanya tentang kekuatan Lembah Pola Iblis. Lembah Pola Iblis melekat pada Octave Divine Nation dan hanyalah tanah suci biasa. Master Lembah, Kaisar Setan Hitam, adalah seorang ahli nirvana. Selain Kaisar Setan Hitam, ada dua ahli nirvana lainnya di Lembah Pola Setan. Namun, seratus kristal surga kelas menengah yang diperoleh dari Istana Surgawi sudah cukup bagi Ye Chen Feng untuk berurusan dengan para ahli nirvana dan menghancurkan Lembah Pola Iblis. Baiklah. Kang Sung Chen dan Zheng Biue saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan meninggalkan ruang tamu. Mereka menemukan gadis dari keluarga Zhou dan membawanya ke Xuan Hong Zheng. 1215. Feng Chen, apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Mengetahui bahwa Ye Chen Feng akan pergi? Xuan Hong Zheng bertanya dengan prihatin, apakah Anda butuh bantuan? Jangan khawatir, Tuan Istana Xuan, kita bisa mengatasinya sendiri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan bantuan Sky Hall, Ye Chen Feng tidak ingin membiarkan Morune Valley pergi begitu saja. Feng Chen, dunia tengah tidak damai akhir-akhir ini, dan Anda adalah bahan pembicaraan di dunia tengah. Banyak orang yang mengingini hartamu. Begitu Anda muncul di dunia tengah, Anda mungkin berada dalam masalah besar. Xuan Hong Zheng mengingatkannya dengan cemas. Saya mengerti, sebelum pedang absolut senior pergi, dia memberikan topeng berkulit manusia kepada junior ini. Dengan topeng berkulit manusia itu, bahkan pembangkit tenaga Nirvana Heavenly Realm tidak akan dapat melihat penampilan saya yang sebenarnya, kata Ye Chen Feng dengan percaya diri dengan senyum tipis. Karena Anda telah mengambil keputusan, saya tidak akan mencoba membuju Anda. Namun, dunia tengah penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Ingatlah untuk berhati-hati. Jika Anda mengalami masalah besar yang tidak dapat Anda selesaikan, ingatlah untuk menghubungi kami. My Sky Hall akan selalu menjadi pendukung kuat Anda. Xuan Hong Zheng menganggup dan mengingatkan. Terima kasih. Ye Chen Feng merasakan kehangatan di hatinya saat dia berkata dengan rasa terima kasih. Palace Master Suan, apakah Sky Hall memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke Octahed Kingdom? Untuk menghemat waktu, Ye Chen Feng ingin menggunakan susunan teleportasi untuk langsung menuju kerajaan Octahed. Ya, ikut aku. Xuan Hong Zheng menganggup dan membawa Ye Chen Feng dan tiga lainnya ke aulah teleportasi. Feng Chen, hati-hati. Jika Anda punya waktu, kembali dan kunjungi. Xuan Hong Zheng mengingatkan. Baiklah, Tuan Istana Suan, kita akan bertemu lagi. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengenakan topeng kulit manusia dan menyembunyikan wajah aslinya. Dia berdiri di barisan teleportasi bersama Kang Sung Chen dan dua lainnya dan meninggalkan Sky Hall. Mereka tiba di pavilion langit bintang sembilan yang terletak di kerajaan Octahed. Nona, setelah menangani masalah yang ada, saya akan mengirim Anda pulang. Untuk saat ini, Anda harus tidur sebentar. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memberi makan wanita Zhou Klan Pil, menyebabkan dia jatuh pingsan dan dipindahkan ke alam semesta. Ayo, mari kita pergi ke Lembah Glib. Ye Chen Feng memegang peta topografi delapan negara ilahi yang berbeda yang diberikan Sui Hanyan kepadanya. Dia mengunci lokasi Lembah Pola Iblis dan memimpin Jiang Xingchen keluar dari pavilion surgawi bintang sembilan, bergegas menuju Lembah Pola Iblis. Lembah Rune Iblis adalah salah satu tanah suci teratas di dunia tengah. Itu adalah pengikut dari delapan bangsa ilahi yang berbeda. Master Lembah, Kaisar Setan Hitam, adalah seorang ahli terkenal dari delapan bangsa ilahi yang berbeda. Karena Lembah Rune Iblis telah menjadi pengikut delapan jalan bangsa ilahi selama beberapa generasi, hubungan antara Lembah Rune Iblis dan delapan jalan bangsa ilahi sangat dekat. Mengandalkan hubungan ini, Lembah Rune Iblis menguasai sebuah wilayah dari negara Dewa Delapan Jalan, dan hampir tidak ada seorang pun di bangsa Dewa Delapan Jalan yang berani memprovokasi mereka. Sudah lebih dari 20 hari, mengapa keduanya belum muncul? Kaisar Setan Hitam, yang mengenakan jubah hitam bersulam tengkorak, memiliki wajah persegi dan janggut hitam di sekitar mulutnya. Matanya sangat cekung ke pipinya, dan dia mengeluarkan perasaan jahat saat dia duduk di singgah sana tulang putih. Dia melihat ke beberapa mata-mata Devil Mark Fali dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, keduanya sepertinya telah menghilang dari muka bumi. Kami menduga bahwa mereka mungkin telah melarikan diri dari Octahed Kingdom. Salah satu mata-mata dari Devil Mark Fali berkata dengan kagum. Sialan, mereka berani melarikan diri setelah mencuri teratai api emasku. Bahkan jika mereka lari ke ujung dunia, aku akan menangkap mereka. Mata Black Demon Emperor terbakar amarah. Dia memerintahkan dengan keras, pergi, gantung orang yang kamu tangkap di tiang bendera di pintu masuk lembah. Ketika satu bulan berlalu, jika keduanya masih belum muncul, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Itu adalah Kaisar Iblis. Seorang pria kekar memancarkan aura setan yang tebal menerima perintah. Dia menarik Bai Feng, yang telah disiksa sampai mati, keluar dari ruang bawah tanah dan menggantungnya di tiang bendera setinggi puluhan meter di luar Devil Mark Fali. Tidak lama setelah Bai Feng digantung di tiang bendera, mata-mata itu segera mengirimkan kabar bahwa Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue telah muncul. Bagus, bagus, akhirnya kamu mau datang. Hari ini, saya pasti akan membuat Anda tidak mungkin melarikan diri. Mendengar berita ini, Kaisar Setan Hitam mengungkapkan senyum kejam. Dia segera memerintahkan para ahli lembah tanda iblis untuk menyergap di luar lembah, menunggu Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue muncul sehingga dia dapat menangkap mereka dan mengambil kembali Golden Fury Lotus yang sangat penting baginya. Cheng Feng, ku dengar Master Devil Mark Fali, Black Demon Emperor, adalah ahli nirvana. Apakah kita bertiga benar-benar baik-baik saja? Kang Sung Chen bertanya dengan cemas, sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya para ahli nirvana. Jangan khawatir, selama tidak ada ahli nirvana Heavenly Realm di Devil Mark Fali, kekuatan kita cukup untuk menyelamatkan Senior White dan membuat Devil Mark Fali membayar harga yang menyakitkan. Kata Ye Chen Feng dengan senyum percaya diri. Dalam perjalanan ke Devil Mark Fali, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa beberapa aura tersembunyi diam-diam mengikuti mereka. Namun, dia tidak peduli. Menurut peta topografi, dia dengan cepat terbang bersama Kang Sung Chen dan Zheng Bi Yue, dan segera terbang keluar dari Devil Mark Fali. Dari jauh, dia melihat pegunungan megah yang membentang sejauh beberapa mil, dengan sebagian besar puncaknya mencapai awan. Pegunungan di depannya adalah Black Demon Mountain, di mana Devil Mark Fali berada. Senior Putih Saat mereka mendekati pintu masuk Devil Mark Fali, Ye Chen Feng melihat bahwa Bai Feng, yang dipenuhi luka dan diambang kematian, diikat dan digantung di tiang bendera setinggi puluhan meter. Napasnya lemah, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi garang. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng tiba-tiba menyulut garis keturunan Raja Wali Emasnya, meningkatkan kecepatannya empat kali lipat. Dia berubah menjadi hantu emas di udara dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin menyelamatkan Bai Feng terlebih dahulu, agar tidak terjadi kecelakaan saat konflik pecah. Saat Ye Chen Feng terbang, pembatasan yang kuat diaktifkan, menyelimuti Ye Chen Feng. Itu ingin menjebaknya dan tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Bai Feng. Namun, kecepatan terbang Ye Chen Feng terlalu cepat, dan kekuatan fisiknya telah mencapai 100 juta jin. Dia seperti meteor melesat melintasi langit, membawa serta kekuatan tak terkalahkan saat dia langsung menembus batasan kuat dan muncul di depan Bai Feng. Saat Ye Chen Feng hendak menyelamatkan Bai Feng, sosok buram tiba-tiba muncul. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan kabut beracun dalam jumlah besar, menggigit ke arah Ye Chen Feng. Level 9 Binatang Surgawi Ular Berbisa Berbintik Ungu Melihat binatang berbisa yang menyelinap ke arahnya, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya dan meninju kepala ular berbisa berbintik ungu yang memamerkan tarinya. Ledakan 100 juta jin kekuatan dicampur dengan kekuatan undet spirit pearl menabrak kepala purple spot venomous snake seperti meteor. Kekuatan mengerikan itu dengan mudah menghancurkan kepala ular berbisa berbintik ungu, menyebabkannya meledak. Setelah itu, Ye Chen Feng menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan memotong rantai keras yang mengikat tubuh Bai Feng. Dia memutuskan rantai dan menyelamatkan Bai Feng, yang telah lama jatuh pingsan dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dan membawanya ke alam semesta. Siapa? Siapa? Saat Ye Chen Feng menyelamatkan Bai Feng, panah cahaya yang sangat cepat dan kuat ditembakkan ke arah Ye Chen Feng di udara, ingin membunuhnya. Namun, setelah mengolah tubuh adil, tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan artefak Dao kelas atas. Panah cahaya tidak bisa menyakitinya sama sekali. Lagu Dunia Bawah Kuno Ye Chen Feng mengunci pandangannya pada para ahli lembah rune iblis yang menembakkan panah ke arahnya. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meletus, membentuk lagu Dunia Bawah Kuno yang terdengar seperti kuda emas dan tombak besi. Itu seperti suara neraka, membombardir puluhan ahli devil rune vali. Ah! Teriakan kesakitan bergema, lusinan ahli lembah pola setan diserang oleh suara Dao hebat Ye Chen Feng dan lagu Dunia Bawah Kuno. Tubuh mereka meledak, berubah menjadi gumpalan kabut darah saat mereka mati. Adegan aneh ini mengejutkan para ahli devil rune vali. Untuk sesaat, lembah rune iblis yang dipenuhi dengan bau darah yang kental terdiam. Tidak ada yang berani menyerang Ye Chen Feng lagi. 1216. Sangat kuat. Cheng Feng sebenarnya menjadi sangat kuat. Jiang Xingchen dan Cheng Di Yue, yang mengikuti di belakang Ye Chen Feng, sangat terkejut setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh puluhan ahli lembah rune iblis. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, mereka menemukan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah berkembang ke tingkat yang hanya bisa mereka lihat. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan Black Demon Emperor, mereka masih tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng akan menghadapinya. Junior, beraninya kau membantai murid-murid lembah iblisku di lembah iblisku. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar di Demon Marking Valley. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut perak dan mengenakan jubah hitam dengan pola emas terbang keluar dari lembah penanda iblis sambil memegang tongkat berkepala naga berwarna perak. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mengejutkan. Yang Maha Kuasa Nirvana. Merasakan kekuatan wanita tua itu, Ye Chen Feng tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tubuhnya berkedip sedikit, dan kekuatan lima titik akupunturnya meletus. Dengan rasa tekanan yang kuat, dia menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng, yang berisi kekuatan seratus juta jin, bertabrakan dengan tongkat kepala naga wanita tua itu. Seketika, suara ruang yang terkoyak meletus. Setelah memblokir serangan tongkat kepala naga dengan pukulan, diagram dao hidup dan mati muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia meninju, dan diagram dao berubah menjadi dua tau ekstrim hidup dan mati. Dengan kekuatan ekstrim tau yang menakutkan, dia terus membombardir tongkat kepala naga, yang bersinar dengan cahaya perak dan memiliki aura ganas. Dia bertarung sengit dengan wanita tua di udara. Alasan mengapa para ahli Nirvana Rilem begitu kuat adalah karena ketika mereka meminjam energi spasial gerbang domain surga untuk mengolah alam nirvana, energi jiwa dalam tubuh mereka akan berkembang menjadi tingkat energi dao yang lebih tinggi. Meskipun energi dao yang dikembangkan oleh para ahli nirvana rilem tidak semurni dao sains, itu masih jauh lebih kuat daripada energi jiwa. Lebih penting lagi, dengan baptisan energi spasial gerbang domain surga, pemahaman para ahli alam nirvana tentang niat dao akan lebih dalam. Ini juga alasan sebenarnya mengapa para ahli alam nirvana dapat langsung membunuh kaisar binatang pertempuran kelas 6. Namun, ketika wanita tua itu bertarung sengit dengan Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa kekuatan yang sangat dia banggakan tidak hanya tidak mampu menekan Ye Chen Feng, tetapi juga ditekan olehnya. Energi dao miliknya tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Ini membuat wanita tua itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Monster macam apa anak ini? Wanita tua itu tidak lagi berani meremehkan Ye Chen Feng. Dia menyimpulkan energi-energi daonya secara ekstrim. Dua diagram dao muncul di tubuh lamanya, meningkatkan kekuatannya, memperkuat kekuatannya. Dia tak henti-hentinya meluncurkan serangan seperti gelombang pasang. Dia ingin meminjam energi dao miliknya untuk membunuh Ye Chen Feng. Segel Kilin Sejati Mengandalkan pertahanan mutlaknya untuk menahan serangan ganas wanita tua itu, Ye Chen Feng dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Melonjak niat dao dengan gila-gilaan melonjak, berubah menjadi kilin perkasa yang tingginya lebih dari 30 meter di depan Ye Chen Feng. Itu menginjak-injak ruang seperti gunung yang megah dan menabrak wanita tua itu. Merusak. Segel Kilin Sejati menghancurkan kehampaan saat mendekat. Mata wanita tua itu memancarkan sinar keruh. Dia menjerit tajam. Kekuatan dari dua diagram dao melonjak ke tongkat berkepala naga, menghancurkan Segel Kilin Sejati. Seni Kejut Saat Segel Kilin Sejati hancur, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak, membentuk seni pingsan yang kuat. Itu dengan kejam membombardir laut jiwa wanita tua itu. Meskipun alam wanita tua itu jauh lebih tinggi dari Ye Chen Feng, alam jiwanya tidak sebaik Ye Chen Feng. Ketika dia terkena stun art, jiwanya bergetar. Pikirannya menjadi kosong sesaat, dan pembelaannya menjadi sedikit lamban. Kemampuan, tendangan tirani. Ye Chen Feng melangkah keluar, menekan langit dan bumi saat semua makhluk hidup meratap kesakitan. Berat kaki tiran, dengan kekuatan seratus juta jin, dengan kejam menginjak tubuh wanita tua berambut perak itu. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan pertahanan tubuhnya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, membuatnya terbang dengan sekali hentakan. Apa, Dren Elder terluka? Menyaksikan Ye Chen Feng melukai wanita tua itu dengan satu tendangan, para ahli lembah rune iblis sangat terkejut. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Berat, kau mencari kematian. Raungan marah lainnya bergema di lembah penandaan iblis. Seorang lelaki Tuan Irvana Rilem kurus dengan rambut putih berkibar tertiup angin terbang keluar dari lembah penanda iblis. Dia memegang tombak panjang yang ditutupi tanda alat dan menusuknya ke arah Ye Chen Feng. Tombak dao bermutu tinggi. Bukankah devil rune vali sedikit terlalu buruk? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung ketika dia melihat dao spir bermutu tinggi menyodorkan ke arahnya. Dia mengungkapkan senyum menghina saat dia menyerbu ke arah dao spir yang seperti ular. Garis darah vingot, nyalakan. Melihat dao spir tingkat tinggi pria tua itu akan menembus tubuh Ye Chen Feng, Ye Chen Feng dengan tegas menyulut garis darah vingotnya. Dia langsung meningkatkan pertahanan tubuhnya ke tingkat harta dao kuno. Kekuatannya berlipat ganda saat dia menghadapi serangan dengan pukulan yang paling tinju dan tombak bertabrakan. Kekuatan lebih dari 200 juta jin langsung menghancurkan cahaya tombak yang tajam. Itu menembus tombak dao bermutu tinggi dan menyebabkan retakan muncul di ujung tombak yang sangat keras. Apa? Pria tua kurus itu melebarkan matanya karena terkejut saat dia merasakan kekuatan pantulan dari tombak dao bermutu tinggi. Dia tidak percaya bahwa tubuh Ye Chen Feng lebih kuat dari sein bis kelas rendah biasa. Dia bisa menghancurkan dao spir bermutu tinggi dengan satu pukulan. Tiga kepala, enam tangan. Sementara lelaki tua itu masih sok, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya dan berubah menjadi bentuk pamungkas yang menakutkan dari tiga kepala, enam lengan. Keturunan naganya telah mencapai kelas sembilan. Setelah dinyalakan, itu bisa langsung meningkatkan kekuatan jiwa Ye Chen Feng sebanyak sembilan kali. Itu bahkan lebih menakutkan daripada energi dao orang tua itu. Anda berasal dari keluarga kerajaan Kilin. Melihat bentuk berkepala tiga, berlengan enam Ye Chen Feng, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia pada dasarnya yakin bahwa Ye Chen Feng adalah seorang ahli dari keluarga kerajaan Kilin. Anda berbicara terlalu banyak omong kosong. Ye Chen Feng memanggil enam senjata berat. Mereka bergerak cepat dan menyerang lelaki tua kurus itu seperti hujan deras. Di bawah serangan seperti gunung, serangan lelaki tua itu langsung ditekan. Dia tidak punya pilihan selain memadatkan dua diagram dao untuk meningkatkan kekuatan niat daonya. Dia bertarung sengit dengan Ye Chen Feng dalam kehampaan. Teknik penyembunyian bulan. Setelah dengan paksa menetralkan serangan seperti pasang surut Ye Chen Feng, pedang kepala naga sepanjang sembilan kaki sembilan inci yang ditutupi cahaya kemasan gelap muncul di tangan lelaki tua itu. Itu adalah artefak dao bermutu tinggi. Dia mengeksekusi teknik rahasia lembah rune iblis dan memangkas cahaya pedang yang seperti bulan sabit. Itu membawa kekuatan yang kuat dan mendominasi saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Di hadapan teknik rahasia lelaki tua itu, Ye Chen Feng, yang penuh momentum, tidak mengelak. Sebaliknya, dia menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Diagram dao hidup dan mati, diagram dao langit dan bumi, dan diagram dao lima elemen muncul di tubuhnya. Niat dao begelombang melonjak dengan liar seperti bendungan yang rusak dan mengalir ke enam lengannya. Dia melakukan banyak tugas dan enam lengannya mengeksekusi teknik dao yang berbeda pada saat yang bersamaan. Boom-boom-boom. Tao kembar kehidupan dan kematian, tangan pembelah langit, segel kilin sejati, tinju api langit dari matahari besar, tiga mutlak air, dan segel langit biru menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan yang bisa menelan gunung dan sungai, mereka menghancurkan segalanya. Dengan kekuatan yang membuat orang putus asa, mereka menghancurkan seni tirani penyembunyian bulan orang tua itu dan dengan kejam memukul tubuhnya. Engah-engah. Dalam sekejap, pertahanan tubuh lelaki tua itu dipatahkan. Kenam teknik dao tak terbendung dan langsung meledakkannya. Dia meninggalkan sejumlah besar kabut darah di udara saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Ye Chen Feng melawan dua leluhur nirvana dari lembah rune iblis dan memperoleh kemenangan yang luar biasa. 1217. Tanda Setan, Bakar. Wanita tua berambut perak yang terluka parah dan pria tua kurus terbang keluar dari kawah dan mengeksekusi kartu truf terakhir mereka, membakar tanda iblis yang menakutkan untuk menekan luka mereka dan membunuh Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Ki iblis hitam yang mengepul menyembur keluar dari tubuh mereka, menutupi sinar matahari dan menggelapkan seluruh lembah tanda iblis. Membunuh. Wanita tua berambut perak dan pria tua kurus itu meraum dan menyerbu ke arah Ye Chen Feng dengan ki iblis yang tak terbatas. Mereka ingin meminjam kekuatan tanda iblis untuk membunuh Ye Chen Feng. Tanda iblis adalah rahasia terbesar lembah tanda iblis. Itu adalah ukiran totem yang diukir di tubuh melalui seni rahasia. Begitu mereka dibakar, kecakapan pertempuran mereka akan sangat meningkat. Setelah menyatu dengan tanda iblis, kecakapan pertempuran keduanya hampir dua kali lipat. Namun serangan ganas mereka masih belum mampu menembus pertahanan Ye Chen Feng. Mengandalkan tubuh fisiknya yang sebanding dengan harta dao kuno, Ye Chen Feng memblokir serangan wanita tua berambut perak dan pria parubaya. Kemudian, dia melambaikan enam persenjataan beratnya untuk menghadapi serangan dengan sekuat tenaga. Serangan seperti gelombang terus menyeberburuk luka wanita tua berambut perak dan pria parubaya, menekan serangan mereka. Tubuh macam apa ini? Ye Chen Feng masih menekan burning demonic rune, dan serangan mereka tidak mampu menembus pertahanan Ye Chen Feng. Ini menyebabkan kedua wanita tua itu menjadi semakin khawatir saat mereka bertarung. Mereka terus menggunakan seni tirani penyembunyian bulan untuk menyerang Ye Chen Feng tanpa memperhatikan konsumsi energi mereka. Tapi setelah beberapa saat, Ye Chen Feng tidak terluka, tapi mereka telah menghabiskan banyak energi dao mereka. Lagu Dunia Bawah Kuno Ye Chen Feng bertarung satu lawan dua. Saat dia bertarung sengit dengan wanita tua berambut perak dan pria tua itu, jiwa seorang dao sein bintang tiga meletus dan berubah menjadi suara menakutkan dari dao besar. Itu memainkan suara neraka dari Dunia Bawah Kuno dan menyerang jiwa kedua wanita tua itu. Di bawah serangan lagu Dunia Bawah Kuno, keduanya langsung merasa seolah-olah kepala mereka ditusuk jarum. Kecakapan pertempuran dan kecepatan reaksi mereka sangat terpengaruh, membuat mereka semakin sulit untuk bertahan melawan serangan seperti badai Ye Chen Feng. Harta Karun Gu Dao Sementara mereka berdua menahan lagu Dunia Bawah Kuno dan menggunakan seni hegemoni penyembunyian bulan untuk berbenturan langsung dengan Ye Chen Feng, keduanya memanggil dua harta Karun Gu Dao mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka berdua telah memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Begitu Ye Chen Feng dipukul oleh dua harta Karun Gu Dao, sangat mungkin dia akan terluka. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Pengalaman bertarungnya memang banyak, tapi sayangnya, level harta Karun Gu Dao agak rendah. Ye Chen Feng berkehendak dan kuasa Saint Treasure, The Valen Sol Bell, yang diberikan kepadanya oleh Black Lightning King, muncul. Itu menutupi tubuhnya dan menahan serangan fatal dua Gu Dao Tresor. Boom-boom. Bel tol bergema di langit, menyapu sekeliling seperti gelombang badai, dengan ganas membombardir wanita tua berambut perak dan pemuda yang tidak bisa mengelak tepat waktu, secara langsung menghancurkan pertahanan mereka dan melukai jiwa dan tubuh mereka dengan parah. Bel jiwa yang jatuh, bunuh. Melihat keduanya memuntahkan darah dan kehilangan kendali atas tubuh mereka, Ye Chen Feng segera mengendalikan Valen Sol Bell untuk menyerang. Dia ingin meminjam kekuatan Valen Sol Bell untuk membunuh mereka berdua. Tiba-tiba, bayangan hitam buram muncul dan menghalangi di depan wanita tua berambut perak dan pemuda itu. Itu memegang pelat batu heksagonal di tangannya dan membombardir Valen Sol Bell, memblokir serangan pasti membunuh Valen Sol Bell. Black Demon Emperor, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Melihat Ria Kekar yang kekuatannya telah mencapai nirvana, sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum arogan. Lembah pola iblisku tidak pernah menyinggung keluarga kerajaan Kirin. Mengapa Anda ikut campur dalam kekacauan ini? Kaisar setan hitam bertanya dengan dingin. Lembah pola iblismu menindas orang-orangku dari kerajaan Kirin. Bukankah aku harus balas dendam? Ye Chen Feng sengaja berbohong bahwa dia berasal dari kerajaan Kirin dan berkata dengan dingin. Huff, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa mereka mencuri harta karun spiritual lembah pola iblis saya? Kaisar iblis hitam mendengus dingin, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pikiran melintas di benaknya saat dia merenungkan bagaimana dia harus mengakhiri masalah hari ini. Meskipun dia sedikit takut pada keluarga kerajaan Kirin, Golden Virilotus terlalu penting baginya. Dengan Golden Virilotus, dia memiliki harapan untuk menerobos ke alam surgawi Nirvana dengan meminjam ruang gerbang domain langit. Lupakan saja, aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Hari ini, saya akan menghancurkan lembah pola iblis Anda dan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung keluarga kerajaan Kirin saya. Ye Chen Feng mengatakan omong kosong. Apa nada yang besar? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah Octahed Divine Nation, bukan kerajaan Kirin Anda. Kaisar setan hitam tidak menyangkai Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 4, menjadi begitu sombong. Matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Kalau begitu mari kita coba. Setelah mengatakan itu, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang kaisar setan hitam. Dia ingin menggunakan Black Demon Emperor untuk menguji kekuatan tubuh astralnya. Pacaran kematian. Melihat Ye Chen Feng mendatanginya, niat membunuh Black Demon Emperor melonjak. Ki Iblis bergulir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi tangan hitam pekat besar yang menutupi langit. Itu membanting dari kehampaan dan menabrak Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan 200 juta jin, hancurkan. Ye Chen Feng meraung, dan kekuatan seluruh tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Itu meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar hebat. Dia membombardir tangan Iblis dengan kekuatan yang tak tertahankan. Percikan energi tak berujung mengamuk di kehampaan. KKK. Dua kekuatan menakutkan saling tolak dengan keras dalam kehampaan, menyebabkan retakan menyebar di permukaan tangan Iblis. Kekuatan 200 juta jin yang dilepaskan Ye Chen Feng juga dengan cepat hancur oleh kekuatan tangan Iblis. Kekuatan yang luar biasa. Kaisar setan hitam tidak menyangka kekuatan fisik Ye Chen Feng begitu mengerikan sehingga dia bisa menahan tangan Iblis yang telah dipadatkan hanya dengan kekuatan fisik saja. Namun, dia adalah pembangkit tenaga listrik Nirvana. Kekuatannya jauh lebih kuat dari wanita tua berambut perak dan Ye Chen Feng. Saat dia menyerang dengan telapak tangan kedua, dia langsung menghancurkan 200 juta jin kekuatan Ye Chen Feng. Pembangkit tenaga Nirvana memang kuat. Murid Ye Chen Feng menyusut. Alat dao kelas atas, pedang naga es, muncul di tangannya. Dengan sekejap, dia menghindari kekuatan tangan Iblis yang tersisa dan menusuk ke arah dada Kaisar Iblis hitam. Telapak Iblis Matahari yang binasa. Saat pedang Ye Chen Feng menusuk, sepasang sarung tangan hitam muncul di tangan Black Demon Emperor. Dao kegelapan dan dao kematian muncul di tubuhnya. Tangannya dengan cepat berputar, langsung memadatkan cetakan telapak tangan raksasa seperti hari kiamat yang meledak ke arah Ye Chen Feng. Tebasan Pedang Satu Garis Pedang Ye Chen Feng melayang ke udara, membunuh tanpa ampun. Cahaya pedang satu baris yang melebihi kecepatan cahaya tampaknya mengoyak kekosongan, meninggalkan bekas luka pedang yang dalam saat menusuk ke Valensun Demonic Palem. Segera, serangkaian ledakan yang menusuk telinga terdengar. Cahaya telapak tangan dan pedang dengan keras saling tolak di udara, dan ledakan terkonsentrasi terdengar tanpa henti. Bang-bang-bang. Setelah telapak tangan itu, Kaisar Setan Hitam menyerang tiga telapak tangan lagi secara berurutan. Tapak Iblis Matahari jatuh yang menakutkan tumpang tindih dan meletus dengan kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung dan tsunami. Itu secara langsung menghancurkan One Line Sword Slash Ye Chen Feng dan memutar area kosong yang luas untuk menyelimuti Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Lonceng jiwa jatuh, hancurkan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Valen Sol Bell. Meminjam kekuatannya, dia menahan kekuatan Iblis penghancur yang melonjak seperti tsunami, membentuk serangkaian lonceng yang memekakkan telinga. Dia mematahkan serangan Black Demon Emperor dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Dispola Iblis bermata enam, serangan pola Iblis. Saat lonceng berbunyi yang dibentuk oleh Valen Sol Bell datang, Kaisar Iblis Hitam segera mengendalikan harta lembah pola Iblis, Dispola Iblis bermata enam tingkat Sein Harta Karun, untuk melepaskan sejumlah besar pola Iblis hitam. Seperti seberkas cahaya Iblis yang melintasi alam semesta, mereka menghancurkan lonceng yang menakutkan dan terus menyerang lonceng jiwa jatuh. Di bawah serangan ganas dari Dispola Iblis bermata enam, serangan lonceng jiwa jatuh terus-menerus ditahan, membawa tekanan besar pada Ye Chen Feng. Nak, pergilah ke neraka. Saat lonceng jiwa jatuh secara paksa diguncang oleh Dispola Iblis bermata enam, Kaisar Iblis Hitam, yang aura Iblisnya memenuhi langit, melepaskan jurus pembunuhnya, Wu Luo Net Erben. Dao kegelapan dan dao kematian langsung menyatu, berubah menjadi Wu Luo Net Erben. Di sekitar Wu Luo Net Erben, aura Iblis yang deras mengalir, mewarnai ruang menjadi hitam. Seperti lubang hitam yang melahap, itu meledak ke arah Ye Chen Feng. Wu Luo Net Erben adalah kemampuan luar biasa nomor satu dari lembah pola Iblis, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan matahari, bulan, dan bintang redup di bawah serangan ini, membuat Ye Chen Feng mencium ancaman kematian. 1218. Boneka Pedang Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang yang telah menyatu dengan 100 kristal surga kelas menengah dan menggunakannya untuk memblokir Wu Luo Net Erben dari Kaisar Setan Hitam. Boom-boom-boom. Wu Luo Net Erben, yang seperti lubang hitam, membombardir tubuh boneka pedang. Seolah-olah lusinan guntur surgawi telah meledak pada saat yang sama, menyebabkan ruang bergetar ketika gelombang kekuatan penghancur melonjak ke segala arah seperti air pasang. Siapa kamu? Melihat boneka pedang yang secara misterius muncul dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir Wu Luo Erben tanpa cedera, mata Black Demon Emperor melebar, memperlihatkan ekspresi shock yang intens. Dia tidak percaya bahwa boneka pedang telah memblokir gerakan pembunuhan pertamanya hanya dengan tubuh fisiknya. Orang yang akan membunuhmu. Boneka pedang membuka mulutnya dan berkata tanpa jejak emosi. Cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, seolah ingin membelas seluruh dunia. Pedang menebas ke arah Black Demon Emperor, yang ekspresinya sedikit berubah. Setelah melebur dengan 100 kristal langit kelas menengah, kekuatan boneka pedang telah mencapai batas Dao Sein bintang 2. Ditambah dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Kaisar Setan Hitam. Tidak punya pilihan, Kaisar Setan Hitam hanya bisa mengandalkan pelat pola setan heksagonal untuk memblokir. Suat Pupet, akhiri pertempuran dengan cepat dan bunuh dia dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng memberi perintah membunuh Suat Pupet. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, seluruh tubuh boneka pedang melonjak dengan energi yang besar. Itu berubah menjadi pedang suci yang tak terkalahkan dan menebas ke arah Kaisar Iblis Hitam dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Pelat pola setan heksagonal, musnahkan. Boneka pedang menyerang seperti pisau panas menembus mentega. Kaisar Iblis Hitam mengendalikan energi daunnya yang kuat dan menyuntikkannya ke pelat pola iblis heksagonal, memicu serangan pelat pola iblis. Itu melepaskan sejumlah besar pola iblis hitam yang menyerang boneka pedang dengan padat. Dihadapkan dengan serangan destruktif dari pelat pola iblis heksagonal, boneka pedang tidak mengelak. Pedang ilahi yang tak terkalahkan yang telah diubah menjadi terus menebas pola iblis hitam dan menebas pelat pola iblis heksagonal dengan keras. Pedang yang menakutkan itu mungkin dengan paksa mendorong Kaisar Iblis Hitam mundur beberapa meter. Guru Lembah, kami akan membantu Anda. Wanita tua berambut putih dan rekannya menstabilkan luka mereka dan terbang ke dalam kehampaan. Mereka muncul di samping Kaisar Iblis Hitam dan mengendalikan dua harta karun gudau untuk menyerang boneka pedang dengan ganas. Mereka ingin menggabungkan kekuatan ketiganya untuk membunuh boneka pedang. Aku lawanmu. Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul dengan cloud stepping boots-nya, memegang pedang naga es, dia menyerang mereka berdua. Balok pedang yang cukup untuk menebas langit dan membelah bumi langsung menekan serangan mereka. Sementara Ye Chen Feng dan boneka pedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan trio Kaisar Iblis Hitam, Kang Sung Chen dan Zheng Biwe juga melepaskan teknik dao yang kuat satu demi satu. Mereka menyerang wanita tua berambut putih dan saudara laki-lakinya dengan ganas, terus-menerus memperparah luka mereka. Mundur. Kaisar Iblis Hitam menggunakan semua kahliannya dan mengaktifkan kekuatan pola setan untuk memaksimalkan kekuatan pelat pola setan heksagonal. Namun, dia masih tidak bisa menyakiti boneka pedang sedikitpun. Wanita tua berambut putih dan saudara laki-lakinya bahkan terluka lebih parah dan tidak dapat menahan serangan ganas dari trio Ye Chen Feng. Tak berdaya, Kaisar Iblis Hitam dan wanita tua berambut putih segera mundur ke lembah pola iblis. Sol Falbel, hancurkan. Ye Chen Feng dan yang lainnya mengejar dari dekat, dan mereka tanpa henti menuangkan dao insight yang tangguh ke dalam Sol Dischenbel untuk mengendalikannya agar ukurannya terus bertambah dan mengeluarkan lonceng yang mengguncang langit dan bumi, dan itu menghancurkan segalanya di Devil's Treyak Gorge. Petak-petak besar pohon-pohon kuno menjadi debu, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya retak dan hancur. Di bawah serangan Sol Falbel, lembah pola iblis yang indah mengalami bencana. Sebagian besar wilayah diubah menjadi reruntuhan. Sialan, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Melihat lembah pola iblis telah rusak parah, jantung Kaisar Iblis Hitam terus berdarah. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kejam dan benar-benar ingin menghancurkan lembah pola iblis. Dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Sama seperti kelompok empat Ye Chen Feng mengejar Kaisar Iblis Hitam dan yang lainnya dan tiba di sekelompok puncak yang menembus awan di kedalaman lembah pola iblis, niat membunuh yang dingin melintas di mata Kaisar Iblis Hitam. Dia mengeluarkan pelat formasi seukuran telapak tangan. Kemudian, dia memuntahkan tiga teguk darah secara berurutan ke pelat formasi, mengaktifkan kekuatan pelat formasi dan menggabungkannya ke pegunungan Chaotic Cloud Mountain. Saat berikutnya, diagram formasi yang menakutkan muncul di Chaotic Cloud Mountain Reng, langsung menjebak Ye Chen Feng dan yang lainnya di dalamnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa lembah pola iblis saya mudah diganggu? Setelah terjebak dalam formasi kuno lembah pola iblis saya yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda bisa melupakan keluar hidup-hidup. Setelah berhasil memikat kelompok empat Ye Chen Feng ke dalam formasi kuno, Kaisar Setan Hitam mengungkapkan senyum sinis, kalian semua, pergilah ke neraka. Dengan itu, Kaisar Iblis Hitam mengaktifkan formasi kuno yang telah dihabiskan oleh Nenek Moyang lembah pola iblis selama bertahun-tahun dan banyak upaya untuk mengaturnya, membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Senior Jiang, Senior Zheng, jangan melawan. Terperangkap dalam formasi kuno, otak pemakan dewa, yang melakukan deduksi berkecepatan tinggi, merasakan bahwa formasi kuno ini sangat kuat dan mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh pusat kekuatan Nirvana. Tanpa ragu, itu mengirim Kang Sung Chen dan yang lainnya ke alam semesta. Seketika Ye Chen Feng dan yang lainnya menghilang, sejumlah besar cahaya pembunuh yang merusak jatuh dari diagram formasi yang berputar cepat seperti meteor, membombardir seluruh ruang. Untuk sesaat, seluruh ruang jatuh ke dalam kekacauan. Namun, kekuatan pertahanan alam semesta terlalu menakutkan. Formasi kuno yang sangat kuat ini sama sekali tidak dapat menembus pertahanan alam semesta. Cheng Feng, Anda sebenarnya memiliki harta spasial. Setelah memasuki alam semesta dan melihat lingkungan yang indah di dalamnya, Kang Sung Chen dan Zheng Biue membuka lebar mata mereka, mengungkapkan ketidakpercayaan. Harta karun spasial hanya diturunkan dalam legenda, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng benar-benar memilikinya. Saya menemukan harta spasial ini di reruntuhan kuno. Ye Chen Feng dengan samar menjelaskan, ayo pergi dan temui senior putih. Ye Chen Feng tidak khawatir pertahanan alam semesta akan dipatahkan. Dia membawa Kang Sung Chen dan Zheng Biue untuk menemukan Bai Feng, yang sedang koma berat. Cheng Feng, Apakah Anda memiliki cara untuk menyembuhkan luka Bai Feng? Meski nyawa Bai Feng tidak dalam bahaya, lukanya terlalu serius. Fondasinya rusak, dan kemungkinan besar hal itu akan memengaruhi kultifasinya di alam nirvana. Tidak masalah. Ye Chen Feng mengeluarkan bola roh kehidupan yang bisa membawa orang kembali dari kematian dan menyatu dengan tubuh Bai Feng, yang penuh bekas luka. Banyak bagian tubuhnya memperlihatkan tulang putih, menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah. Nah, cedera senior Bai Feng seharusnya tidak terlalu serius. Selama beberapa hari ke depan, kalian berdua senior bisa tinggal di sini dan berkultivasi. Serahkan hal-hal di luar kepada saya. Setelah menyatu dengan semangat hidup, luka Bai Feng sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng merasa lega dan berkata perlahan. Cheng Feng, apakah Anda memiliki cara untuk menghancurkan formasi kuno di luar? Zheng Biue, yang mengenakan setelan seni bela diri biru tua dan memiliki sosok penuh dan pesona dewasa, bertanya dengan lembut. Iya, kekuatan formasi kuno itu memang tidak kecil, tapi saya punya cara untuk mematahkannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan senyum percaya diri. Serangan formasi kuno semakin kuat dan kuat. Seluruh ruang terkoyak oleh serangan formasi kuno, dan sejumlah besar retakan muncul. Namun, alam semesta yang tak tertembus tidak terpengaruh sedikitpun, dan sepenuhnya bertahan dari serangan formasi kuno. Sial, mungkinkah bocah itu pangeran kerajaan Kirin? Bagaimana dia bisa memiliki harta spasial? Merasakan bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya secara aneh menghilang dalam formasi kuno, Kaisar Iblis Hitam segera menebak alasannya, dan wajahnya menjadi sangat suram. Kaisar Iblis, jika bocah itu benar-benar pangeran kerajaan Kirin, kemungkinan besar kita akan membalas dendam keluarga kerajaan Kirin karena berurusan dengannya seperti ini. Wanita tua berambut putih itu berkata dengan sedikit khawatir. Aku harus mendapatkan Golden Fury Lotus, dan aku tidak akan membiarkannya terlepas dari tanganku. Adapun bocah ini, dia harus mati. Saya tidak percaya bahwa orang-orang kerajaan Kirin dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di bangsa Dewa Yamata saya. Mata Black Demon Emperor berkelap-kelip dengan niat membunuh yang pekat. Dia telah memutuskan untuk membunuh Ye Chen Feng, tidak hanya untuk mendapatkan Golden Fury Lotus, tetapi yang lebih penting, untuk mendapatkan harta di tubuh Ye Chen Feng, terutama harta spasial. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa mendapatkan kesempatan besar Ye Chen Feng, dia pasti akan bisa menembus alam surgawi nirvana dan menjadi eksistensi yang paling tak terkalahkan di dunia tengah. 1219 Ikan spiritual, berhentilah menekan alammu dan segera menarik hukuman surga. Ikan spiritual hanyalah kaisar binatang tempur level 3. Setelah melebur dengan darah dewa sejati, kekuatannya sudah mencapai batas wilayahnya. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Chen Feng tidak ingin orang-orang istana surgawi mengetahui rahasia ikan spiritual, dia akan membiarkannya menarik hukuman surga dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Bagus! Ikan spiritual menganggup dan berhenti menekan wilayahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menerobos kerana kaisar binatang tempur level 4. Sementara ikan spiritual mencoba yang terbaik untuk menerobos, Ye Chen Feng menghonsumsi pil suci lainnya. Dengan bantuan pil suci, dia menerobos kerana kaisar binatang tempur level 5. Meskipun kekuatan formasi kuno lembah tanda iblis sangat menakutkan, Ye Chen Feng telah memikirkan cara paling langsung dan paling sederhana untuk memecahkannya. Artinya, dia dan ikan roh akan memanggil hukuman surgawi dan meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk menghancurkan formasi kuno. Meskipun metode ini sederhana, namun sangat berisiko. Sedikit ketidaknyamanan dapat menyebabkan kecelakaan. Namun, Ye Chen Feng dan ikan spiritual memiliki dasar yang kuat, terutama ikan spiritual. Dia telah memurnikan setetes darah dewa sejati di tubuhnya. Dengan bantuan setetes darah dewa sejati dan blutlin shadow yang menentang surga, mereka pasti bisa melewati hukuman surga dalam formasi kuno. Sangat dingin. Setelah mengkonsumsi pelet suci kedua, Ye Chen Feng menemukan bahwa energi obat yang terkandung dalam pelet suci ini benar-benar berbeda dari pelet suci yang dia konsumsi sebelumnya. Energi obat yang terkandung dalam pelet suci ini sangat menusuk tulang, dan terus membekukan tubuh dan organ dalamnya. Api Pembakaran Suci, Ketika Ye Chen Feng merasa bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan korosif dari obat flu, dia buru-buru menyebarkan api pembakaran suci ke seluruh tubuhnya, terus-menerus menghilangkan kekuatan korosif dari obat flu. Dia menyempurnakan pil suci dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam kaisar binatang kelas 5. Saat Ye Chen Feng menahan kekuatan dingin untuk memurnikan pil suci, ikan spiritual yang menyatu dengan darah dewa sejati merasakan hukuman surga. Kakak Cheng Feng, hukuman surgaku akan segera turun. Cepat biarkan aku keluar. Tidak dapat menekan alamnya, ikan spiritual mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen Feng dengan butir-butir keringat di dahinya. Baiklah, berhati-hatilah. Aku akan meminta boneka pedang untuk melindungimu. Ye Chen Feng menganggup dan mengirim ikan spiritual dan boneka pedang keluar dari alam semesta. Gemuruh. Saat ikan roh meninggalkan alam semesta, hukuman surgawi yang menakutkan segera merasakan auranya. Awan gelap bergulung melonjak dari segala arah seperti gelombang-begelombang. Mereka dengan cepat berkumpul di atas formasi aneh kuno, membentuk awan kesengsaraan yang menakutkan. Angin kencang tak berujung menyembur keluar dari awan kesengsaraan, melanda seluruh dunia, menumbangkan sebagian besar pohon kuno. Seluruh Black Demon Mountain berada dalam kekacauan. Hukuman surgawi. Mengapa hukuman surgawi tiba-tiba muncul? Mungkinkah orang-orang itu tidak punya pilihan lain dan ingin meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk mematahkan formasi kuno yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun di Diman Pateran Fali? Melihat awan kesengsaraan yang bergolak hebat di langit dan semakin tebal dan semakin tebal, Kaisar Iblis Hitam menebak alasannya. Namun, dia sama sekali tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya berhasil selamat dari hukuman surgawi dan menerobos di bawah serangan ganas dari formasi kuno. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Kaisar Setan Hitam, melalui kontrol pelat formasi, terus-menerus memobilisasi formasi kuno yang menakjubkan dan dengan ganas menyerang ikan roh dan boneka pedang yang muncul dalam formasi. Pola formasi yang mengerikan turun dari langit seperti petir yang dahsyat. Boneka pedang segera menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir kepala ikan roh, menahan serangan dari formasi kuno yang menakjubkan. Di bawah perlindungan boneka pedang, ikan roh menggunakan semua kekuatannya untuk memurnikan darah dewa sejati, dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menyebabkan kekuatan hukuman surgawi di langit tumbuh semakin kuat. Gemuruh Saat kekuatan ikan roh tumbuh semakin kuat, itu hanya selangkah lagi dari menerobos kerana Kaisar Binatang kelas 4. Petir yang menghancurkan bumi bergema dari awan kesengsaraan yang bergolak keras. Petir keras berwarna merah darah tak berujung menerobos awan kesusahan setebal beberapa ratus kaki seperti hukuman hari kiamat, membombardir Ye Chen Feng yang terjebak dalam formasi kuno yang menakjubkan. Formasi menakjubkan kuno, buka Begitu petir berwarna merah darah muncul, Kaisar Iblis Hitam membuka celah dalam formasi kuno yang menakjubkan pada waktunya, memungkinkan petir kesusahan berwarna merah darah untuk membombardir ikan roh. Boneka Pedang, Kembali Dengan pikiran, Ye Chen Feng memindahkan boneka pedang kembali ke cermin semesta. Kemudian, dia melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyempurnakan hukuman surgawi dan menerobos ke alam Kaisar Binatang kelas 5. Di sisi lain, dia menggunakan cermin alam semesta untuk mengamati situasi kesengsaraan ikan roh. Au-au-au Saat hukuman surgawi berwarna merah darah turun, ikan roh mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Tubuh mungilnya terus tumbuh semakin besar, langsung keluar dari pakaiannya. Dia berubah menjadi kera ilahi bermata emas yang tingginya lebih dari 10 kaki, ditutupi bulu emas, dengan tubuh sekuat gunung. Matanya yang seukuran lonceng memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat dia menanggung baptisan hukuman surgawi berwarna merah darah. Bum-bum-bum Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di permukaan kera ilahi bermata emas yang telah diubah oleh ikan roh, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Meskipun kekuatan hukuman surgawi berwarna merah darah sangat menakutkan, bahkan lebih dari hukuman surgawi dari ahli Kaisar Binatang kelas 6, setelah memurnikan darah dewa sejati, tubuh ikan roh telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Mengandalkan tubuh kuat Golden Eye Divine Ape, dia dengan mudah menolak hukuman surgawi berwarna merah darah. Di bawah baptisan hukuman surgawi, energi dalam tubuhnya dan darah dewa sejati dimurnikan. Saat perpaduan antara ikan roh dan darah dewa sejati menjadi semakin lengkap, garis keturunan kedua di tubuhnya semakin kuat dan kuat, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kera ilahi, mengapa kera suci muncul di formasi aneh kuno? Melihat ikan roh berubah menjadi kera ilahi bermata emas dan dengan mudah menahan hukuman surgawi berwarna merah darah, Kaisar Setan Hitam dan dua lainnya membuka mata lebar-lebar saat gelombang besar melonjak di hati mereka. Formasi aneh kuno, hancurkan untukku. Kaisar Setan Hitam menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia terus-menerus mengendalikan formasi aneh kuno untuk membentuk sejumlah besar pola formasi serangan, membombardir ikan roh dari semua sudut, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Ao-ao! Setelah terus-menerus diserang oleh formasi aneh, Spirit Fish terus mengaum dengan marah. Tubuhnya yang seperti gunung terus-menerus meletus dengan kekuatan yang mengejutkan, menggunakan hukuman surgawi berwarna merah darah yang membombardirnya untuk mengobrak abrik pola formasi serangan. Namun, kekuatan formasi aneh kuno terlalu menakutkan. Setelah diserang oleh pola formasi yang padat, luka di tubuhnya terus memburuk. Banyak bagian tubuhnya yang dimutilasi dengan parah. Boom-boom-boom! Sama seperti ikan roh mengabaikan luka di tubuhnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk menahan hukuman surgawi berwarna merah darah dan serangan dari pola formasi aneh, hukuman surgawi kedua turun dari awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras. Beberapa ribu garis hukuman surgawi berwarna merah darah turun pada saat yang sama, berubah menjadi tornado berwarna merah darah di void. Itu merobek area ruang yang luas dan memasuki formasi aneh kuno. Begitu merobek pola formasi aneh yang menyerang, itu langsung menelan ikan roh. Gul, apa asal usul keras suci itu? Bagaimana itu menarik hukuman surgawi yang begitu mengerikan? Melihat hukuman surgawi berwarna merah darah seperti pusaran air, lelaki tua berambut perak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Di bawah serangan hukuman surgawi berwarna merah darah, luka-luka ikan roh terus memburuk. Di bawah serangan hukuman surgawi berwarna merah darah, seluruh formasi aneh kuno juga menghabiskan energinya secara gila-gilaan. Merasakan pelat formasi kontrol di tangannya bergetar semakin keras, wajah Black Demon Emperor menjadi sangat suram. Pikiran untuk mematikan formasi aneh kuno tumbuh di benaknya. Namun, berpikir bahwa hilangnya formasi aneh kuno kemungkinan besar akan memberi Ye Chen Feng dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan Golden Petal Fire Lotus dan harta spasial yang dimiliki Ye Chen Feng, Black Demon Emperor mengertakkan gigi dan memutuskan untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan segala cara. Sama seperti Kaisar Iblis Hitam mengabaikan konsumsi formasi aneh kuno dan terus mengontrol formasi untuk membunuh ikan roh, ikan roh, yang tubuh kera ilahinya diledakkan menjadi kekacauan berdarah, diambang kematian, akhirnya bergabung dengan darah Tuhan sejati. Saat berikutnya, bayangan darah yang menakutkan dari dewa sejati muncul dari tubuh ikan roh. Dengan langit di atas kepalanya dan bumi di bawah kakinya, ia membawa cahaya ilahi yang tak berujung di punggungnya dan melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, secara paksa merobek pusaran air hukuman surgawi yang mengerikan. 1220. Itu, bayangan macam apa itu? Melihat bayangan darah dewa sejati yang muncul dari ikan spiritual dan merobek vortex hukuman surgawi, Kaisar Setan Hitam dan yang lainnya hampir kehilangan bola mata mereka. Meskipun mereka sangat jauh dari bayangan darah dewa sejati, mereka masih bisa dengan jelas merasakan teror bayangan darah dewa sejati. Orang-orang ini harus dilenyapkan, atau mereka akan menjadi ancaman besar bagi lembah pola iblisku. Kaisar Setan Hitam mengambil keputusan dan mengendalikan formasi kuno untuk menyerang ikan spiritual dengan segala cara. Ketika Kaisar Setan Hitam mengendalikan formasi kuno untuk menyerang dengan sekuat tenaga, awan kesengsaraan yang bergulir mulai berputar dengan cepat. Sejumlah besar bayangan binatang muncul di awan kesusahan. Bayangan binatang ini termasuk True Dragon, Vermillion Bird, Black Tortoises, dan Kilins. Aura binatang buas yang menakutkan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan seluruh lembah pola iblis bergetar hebat. Bahkan Kaisar Iblis Hitam dari Nirvana merasakan sedikit ketakutan. Bencana seratus binatang Melihat bayangan binatang buas yang muncul di awan kesusahan, Kaisar Setan Hitam segera menyadari bahwa ini adalah bencana ratusan binatang yang legendaris. Hanya penampakan iblis yang sangat kuat atau binatang iblis yang menantang surga yang akan menjatuhkan hukuman seperti itu untuk menghancurkan mereka. Ketika Chaos Divine Beast menerobos ke dunia Secret Beast, itu juga menarik bencana seratus binatang. Namun, bencana seratus binatang yang tertarik oleh ikan spiritual tidak memiliki kekuatan dunia, jadi itu lebih rendah dari bencana seratus binatang yang tertarik oleh binatang dewa kekacauan. Di bawah pemulihan cepat terugat Blutsado, luka spiritual Fish pulih dengan cepat. Dia melihat ke langit dan melihat bayangan Divine Beast yang muncul di awan kesusahan tanpa jejak rasa takut di wajahnya. Melolong-melolong-melolong. Serangkaian raungan binatang yang mengintimidasi terdengar saat sejumlah besar hantu binatang buas melompat turun dari awan kesengsaraan yang bergulir. Dengan aura binatang yang menakutkan, mereka menyerang ikan spiritual. Ketika bayangan naga sejati di garis depan hendak mengenai ikan spiritual, bayangan darah dewa sejati yang menakutkan melontarkan pukulan. Pancaran tinju yang menakutkan meledakan kehampaan dan menabrak bayangan True Dragon. Ledakan. Bayangan True Dragon bergetar hebat, dan tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping oleh pukulan True God Blutsado. Kemudian, bayangan darah dewa sejati terus menyerang, meletus dengan kekuatan ofensif yang mengejutkan, menghancurkan bayangan binatang buas yang turun dari langit satu demi satu. Sejumlah besar bayangan Divine Bees hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi hukuman surgawi murni yang tersebar di kehampaan. Pada saat ini, ikan spiritual melepaskan kekuatan isap yang kuat secara langsung melahap energi hukuman surgawi untuk mengubah tubuhnya dan menyerbu ke alam kaisar binatang kelas 4. Formasi aneh kuno, hancurkan. Saat ikan spiritual hendak menerobos ke alam kaisar binatang level 4, sejumlah besar rune formasi aneh sekali lagi menyerang ikan spiritual dari segala arah. Mereka ingin menghancurkan tubuhnya saat dia menerobos. Pada saat kritis, peta formasi yang rusak muncul di alam kiangun. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, itu berubah menjadi lapisan dinding pertahanan, membantu ikan spiritual untuk menahan serangan dari pola formasi yang aneh. Dan peta formasi yang rusak ini adalah apa yang ditukar Ye Chen Feng dari pecandu Tao. Meski tidak terburu-buru memperbaiki peta formasi yang rusak ini, kekuatan peta formasi yang rusak ini masih menakutkan, cukup untuk menahan serangan prasasti formasi aneh dalam waktu singkat. Level 4 Beast Emperor, Terobosan Di tengah krisis, ikan spiritual akhirnya berhasil menembus kemacetan dan menjadi kaisar binatang tingkat 4. Dengan bertambahnya alam, kekuatan ikan spiritual meningkat pesat. Namun, awan tribulasi yang berputar cepat tidak memiliki niat untuk menyebar. Mereka terus memadatkan bayangan Divine Beast yang menakutkan dan terus menyerang ikan spiritual, ingin membunuh ikan spiritual yang telah menyatu dengan darah dewa sejati. Ikan spiritual dengan cepat bergerak 11 meter ke barat laut, di mana inti dari formasi aneh kuno itu berada. Ketika ikan spiritual menerobos, otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan lokasi inti dari formasi aneh kuno, bergetar hebat saat diserang dan menemukan lokasi inti. Oke. Ikan spiritual itu menganggup dan bergerak 11 meter ke barat laut sambil menanggung kesengsaraan besar 100 binatang. Itu muncul di inti dari formasi aneh kuno dan menahan serangan fatal kesengsaraan besar 100 binatang. Saat serangan kesengsaraan besar 100 binatang menjadi semakin ganas, tekanan pada formasi aneh kuno juga meningkat. Saat energi fondasi formasi abis, sejumlah besar retakan muncul di formasi kuno yang aneh. Lebih penting lagi, inti dari formasi aneh kuno dirusak oleh sisa kekuatan kesengsaraan besar 100 binatang. Ini membuat kaisar setan hitam cemas. Setelah formasi aneh kuno rusak, itu akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi lembah pola iblis. Mereka juga akan kehilangan sarana untuk menjebak Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sama seperti Black Demon Emperor yang terbakar dengan kecemasan dan ragu apakah akan menutup formasi aneh kuno, bayangan darah dari dewa sejati, yang telah menghancurkan bayangan Divine Beast dengan satu pukulan, tiba-tiba menyerang inti dari formasi aneh kuno di bawah. Kendali ikan spiritual. KKK. Di bawah serangan bayangan darah dewa sejati, inti dari formasi aneh kuno rusak parah. Kekuatan formasi aneh kuno anjlok dan tidak bisa lagi menembus tembok pertahanan yang dibentuk oleh pecahan peta kuno. Dua tetua agung, cepat kumpulkan semua pakar lembah pola iblis. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini meninggalkan lembah pola iblis hidup-hidup. Kaisar Setan Hitam menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mengambil keputusan. Itu adalah Kaisar Iblis. Keduanya menganggup dan segera mengumpulkan para ahli dari lembah pola iblis. Mereka juga membawa banyak harta tertinggi ofensif dan menyegel seluruh ruang. Mereka sedang menunggu hukuman surgawi ikan spiritual bubar sehingga mereka bisa memberikan pukulan fatal padanya. Sementara ikan spiritual melawan kesengsaraan besar ratusan binatang yang mengerikan dengan bantuan garis keturunan dewa sejati, Ye Chen Feng, yang terus-menerus memurnikan pil suci, juga merasakan aura hukuman surgawi. Dia mulai menekan wilayahnya dan menunggu hukuman surgawi ikan spiritual bubar sebelum menggunakan hukuman surgawinya sendiri untuk menghancurkan lembah pola iblis dalam satu gerakan. Setelah memurnikan energi hukuman surgawi dalam jumlah besar, benda spiritual langit dan bumi yang dimakan ikan spiritual terus disempurnakan. Energi yang terkandung dalam garis keturunan dewa sejati juga dengan gila-gilaan menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Di bawah perlindungan bayangan darah dewa sejati, ikan spiritual bertahan dari kesengsaraan besar seratus binatang selama sehari semalam. Kekuatannya juga meningkat pesat dan hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam kaisar binatang kelas 5. Formasi mistik kuno telah lama diserang oleh kesengsaraan besar seratus binatang dan telah lama rusak tanpa bisa dikenali. Tidak punya pilihan lain, Black Demon Emperor menutup formasi mistik kuno yang rusak parah. Tunggu saja, aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Kaisar setan hitam yang berwajah pucat terus bersumpah di dalam hatinya. Dia sedang menunggu kesengsaraan besar seratus binatang bubar sehingga dia bisa memberikan pukulan fatal pada ikan spiritual. Sama seperti Black Demon Emperor dan yang lainnya menyegel ruang dan menunggu dengan sabar, kesengsaraan besar seratus binatang yang telah berlangsung selama satu hari dan satu malam akan segera berakhir. Ukulan paling fatal terjadi pada ikan spiritual. Kekuatan awan kesusahan benar-benar terkuras dalam sekejap. Siluet yang berkedip dari berbagai bentuk binatang dengan ganas membombardir bayangan darah dewa sejati, yang penuh dengan retakan. Mereka secara paksa meledak dan membombardir ikan spiritual yang hampir menerobos. Tinju penyesalan Tuhan Pada saat ini, ikan spiritual meminjam kekuatan dari dua garis keturunan besar di tubuhnya dan terus-menerus membombardir kesengsaraan besar seratus binatang terakhir dengan tinju kejut dewa yang seperti hari kiamat. Dia secara paksa melemahkan kekuatan kesengsaraan besar seratus binatang terakhir dan menggunakan tekanan tanpa akhir untuk menerobos ke alam kaisar binatang kelas 5. Ikan spiritual tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia berikan. Ketika dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya akan habis dan dua garis keturunan besarnya menjadi lemah, energi yang melonjak di tubuhnya akhirnya menembus kemacetan dan menerobos ke alam kaisar binatang kelas 5. Dengan terobosan di alam, kesengsaraan besar seratus binatang ikan spiritual dan hukuman surgawi yang mengerikan menghilang pada saat yang sama. Ruang yang kacau secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Menyerang. Saat ikan spiritual melewati hukuman surgawi, kaisar setan hitam dan yang lainnya segera melancarkan serangan terhadap ikan spiritual. Mereka ingin membunuhnya saat tubuhnya dalam kondisi terlemah. Terima kasih.